FUTARI UTSUREBA STAY WITH ME MAYONAKA NO DOA WU TATAKI KAERANAI DE TO NAITA KONNICHIWA WATASHIWA NAMOYEWA SASURIYA OURIYA DES WATASHIWA JAMI DREKAGA NO KAGESE DES KANO KAGA KUSENKO Oke guys, jadi tujuan pembuatan video ini adalah Untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Jepang Tentang belajar angka dalam bahasa Jepang Dan juga bagaimana sih cara perhitungan dalam bahasa Jepang Tentang keperawatan Nah, kalau ingin penasaran Langsung aja kita tonton videonya Soalan menaksikan semua Oke teman-teman, yang pertama Kita akan coba belajar penyebutan angka 0 sampai 10 dalam bahasa Jepang Yuk kita mulai Yuk kita mulai dari angka 0 Dalam bahasa Jepang disebut dengan 0 1. Dalam bahasa Jepang disebut dengan ICI 2. Dalam bahasa Jepang disebut dengan NI 3. Dalam bahasa Jepang disebut dengan Sang 4. Dalam bahasa Jepang disebut dengan Yong 5. Dalam bahasa Jepang disebut dengan Gu 6. Dalam bahasa Jepang disebut dengan Roku 7. Dalam bahasa Jepang disebut dengan Nana 8 dalam bahasa Jepang disebut dengan haji 9 dalam bahasa Jepang disebut dengan kyu Dan terakhir 10 dalam bahasa Jepang disebut dengan ju Oke teman-teman, supaya kita tambah apa penyebutan angka 0 sampai 10 dalam bahasa Jepang Kita ulang ya Oke itulah penyebutan angka 0 sampai 10 dalam bahasa Jepang Oke guys, yang kedua kita akan coba belajar cara menghitung dalam bahasa Jepang Tentang keperawatan, salah satunya itu adalah menghitung berat badan ideal Nama setiapnya Dengan menggunakan rumus yang namanya rumus Broca Broca Shiki Oshio Sekarang kita akan masuk ke rumus berat badan ideal untuk pria Dan rumus dalam bahasa Jepang itu dibaca Shiki Nah, rumus untuk pria Berat badan ideal Kilogram dan kilogram sama dengan tinggi badan dikurangi 100, dikurangi 10% Dengan catatan, rumus ini tidak akan dikurangi 10% jika tinggi badan pria itu kurang dari 170 Tadi kan kita udah baca nih rumusnya dalam bahasa Jepang Nah sekarang kita akan coba baca rumusnya dalam bahasa Jepang nih Yuk kita mulai Nah, dari berat badan ideal Dalam bahasa Jepang itu adalah Sotekina Teige Kilogram Kilogram Sama dengan tinggi badan Dalam bahasa Jepang itu adalah Takasa Dikurang Mainase 100 Dalam bahasa Jepang itu adalah Yake Kilogram Mainase 10% Dalam bahasa Jepang 10 itu adalah Ju Sedangkan persen itu adalah Pasento Jadinya Jupasento Yuk kita baca ulang lagi ya Jadi Tisotekina Teige Kilogram Sama dengan Takasa Mainase Yake Kilogram Mainase Jupasento Nah selain untuk pria Rumus ini juga digunakan untuk menghitung berat badan ideal pada wanita Nah tapi sedikit berbeda ya Di persennya Nah rumusnya itu adalah Berat badan ideal dalam kilogram Sama dengan Yang kurung tinggi badan dikurangi 100 Dan kurung kilogram dikurangi 15% Dengan catatan Rumus ini tidak akan dikurangi 15% Jika tinggi badan wanitanya itu kurang dari 160 Nah tadi kan pengucapan rumusnya masih dalam bahasa Indonesia nih Nah sekarang kita akan coba membaca rumus ini dalam bahasa Jepang Yuk kita mulai Yang mulai ya dari berat badan ideal Berat badan ideal itu dalam bahasa Jepang disebut dengan Degisotekina Teige Kilogram Kilogram Sama dengan tinggi badan Tinggi badan itu dalam bahasa Jepang Yang disebut dengan Tengkasa Dikurang Dikurang atau pengurangan dalam bahasa Jepang itu disebut dengan Minase Dikurangi 100 100 dalam bahasa Jepang itu disebut dengan Yake Kirogram Dikurang Minase 15% Nah 15 dalam bahasa Jepang itu disebut dengan Jeho Sedangkan persen Dalam bahasa Jepang itu disebut dengan Pasento Jadinya Jeho Pasento Kita ulang ya cara penyebutannya dalam bahasa Jepang Jadi ini dibaca dengan Risotekina Teige Kilogram Sama dengan Takasa Minus Y Dake Kilogram Minus Jeho Pasento Lalu Contoh soalnya adalah Dan Dake Is Dake Tanyaannya itu adalah Jika tinggi badan Seorang wanita 160 cm Berapa berat badan hidianya Itulah pertanyaannya Nah sekarang kita masukkan ke dalam rumus Siki yaitu Raukeje itu ada 60 Minus Jego Paseto Itu Raukeje minus Raukeje no Jego Paseto Itu ada Raukeje minus Q Hasilnya 60 dikurangi 9 Hasilnya itu adalah Gojeichi 51 Jadi berat badan hidia wanita ini adalah Gojeichi Terima kasih telah menonton